assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi nah ini ya oblong kotokannya kirimannya seperti ini JPL playlist ini dikirim ya seperti ini enggak tutupnya makinnya seperti ini nah detail playlist ini rusaknya itu dia matok ya atau mati total hidup sama sekali Oke saya coba dulu ya ini nah iya enggak ada tanda-tanda led juga enggak hidup kan juga enggak hidup Oke bunga dulu kemungkinan ya kalau kerusakan mati total ya biasanya masalah di power supply itu kemungkinan ini baru pertama kali ya saya ngobrol kotok JPL jenis ini ya JPL playlist dia belum tahu dalamnya seperti apa ya tentunya ya harus bunga dulu ya cek dulu ya biasanya ya kalau pengalaman saya ya kalau dari JPL ataupun harman kardon itu ya biasanya di power supply itu ada power supply 3,3 voltnya atau 4,7 nya ya biasanya seperti itu ya kalau onyx onyx studio ya biasanya 4,7 sama 3,3 tapi kalau ini ini ya kurang tahu ya nanti kita bunga dulu terus kalau JPL ya kurang lebih hampir sama ya 3,3 voltnya untuk menghidupkan ya untuk power on nya ya seperti itu ini bunga dulu ya harus dicongkal nah rapat nah oke ya ini sudah sudah terbuka oh power supply nya switching ya di dalam ya di daftor nya itu di dalam power supply nya ya bukan ada daftor karena nggak pakai baterai ya oke ini ya ini ada sebuah L nah kemungkinan sekitar sini ini step down nya ya atau sekitar sini ya kemungkinan antara itu nah ini masuk ke sini soketnya nah ini kita cek dulu supply nya ya biasanya 19 volt kalau onyx studio yaitu biasanya supply nya adaptor nya itu 19 volt nah ini untuk step down nya ya belum tahu ya kita apakah 3,3 atau 4,7 karena hanya satu nih yang terlihat ya ada induktor seperti ini nah itu biasanya step down ini kita cek dulu 19 volt ya keluar nah sini nggak nggak keluar ya sama sekali nggak keluar ini nggak keluar sama sekali nggak ada ya segangannya nah kemungkinan disini yang bermasalah yang jadi piang permasalahnya kenapa tidak hidup nah cek dulu ya apakah ada yang pengetahuan slide nah ini paling gampang seperti itu masuk aja nah ini ya dan dikasih ya pada prop apa ini saya kalibrasi dulu ya saya tester yang ada orang banyaknya seperti ini nah ini udah indikasi shot ya apa namanya apa namanya eh 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 saya prop prop apa prop eh biasa bulak balik ya terhadap ground ya jadi plus eh prop plusnya kita hubungkan ke ground di cek ke step down yaitu nah mencurigakan ada yang shot ini saya lepas dulu biar saya enak ngobrol kodoknya seperti biasa ini alnya kita lepas dulu yang bermasalah bagian output atau inputnya nah paling gampang seperti itu pas dulu alnya enggak dilepas keseluruhan ya salah satu kakinya aja setelah itu kita cek lagi memastikan bagian yang bermasalah itu di outputnya atau di inputnya setelah L atau sebelum L intinya itu ya kalau setelah L kemungkinan outputnya biasanya modul bluetoothnya kalau udah seperti itu biasanya ya biar sebelum itu ya isinya ini isi step down nya nah bisa cek ternyata masih ya masih ini ya dunia pasal salang lepas ya posisi R nya cek pulak-balik belum masih ya ternyata ya masih ini desa lepas pada kakinya satu sini ya ini saya curiga nih eh di curigaan saya ya pertama ya di isinya ini ya ini isi step down ya isi step down nya yang bermasalah tapi berapa call nya ya belum tahu ya tentunya karena kita kali ini juga pertama kali yang saya dan saya tidak punya skematiknya ini saya pastikan dulu apakah isinya yang bermasalah ya itu gampangnya ya eh lepas dulu ya isinya ini tuh gampangnya untuk memastikan sebelum prokodok yang lainnya sebelum lepas CC nya ya kapasitornya bisa juga kapasitornya yang bermasalah ini saya akan coba lepas ini saya akan coba lepas IC nya dulu IC step down itu serinya TPS 54335A ini IC step down 3 ampernya sekitar 3 ampernya sama seperti step down yang ada di onyx studio studio 121 itu cuma beda seri aja untuk 3,3 dan 4,7 ini saya lepas dulu ya enggak susah ya karena masih awal seperti ini biasanya agak apa namanya kenceng banget ya biasanya saya dengan angin seperti ini ya tiga 160an ya dan angin satu itu cepat enggak terlepas ya kuyang-kuyang ya Nah udah terlepas ya tentunya kita akan cek lagi apakah masih short atau tidak nah udah nggak short ya langsung ke output IC nya itu juga dia tidak short kalau ini ya toleransi ya nggak masalah tapi ya tidak short ya insalnya sudah tidak short oke ya oke ya jadi kesimpulannya awal ya kemungkinan IC nya ini yang bermasalah step down nya ini yang tidak mau bekerja nanti saya pasang duluan nya terus kita ganti IC step down nya pasang dulu ya oke ini harus saya pasang saya cek lagi ya memastikan aja oke udah nggak short ya berarti ya tinggal kita ganti aja ya nah IC nya seperti ini stok ya enggak banyak ya karena jarang juga ya ini juga saya beli ya klik kan dulu IC nya seperti ini pasang lagi pasang lagi pasang yang baru ya saya pasang dulu ya ini jadi ternyata JBL ada yang model seperti ini juga ya ini baru pertama kali ya saya yang blodok ya kalau baru pertama kali biasanya kalau ada yang service baru pertama kali ini ya saya biasanya ya orang itu masih bisa perbaiki speaker seri ini tipe ini rusak seperti ini kalau belum pernah ya tentunya saya ya coba ya coba dulu ya cek dulu coba dulu cek dulu bisa atau tidaknya karena belum pernah ya ya bisa atau enggak biasanya kadang ada orang yang tanya bisa atau enggak mas ya bisa atau tidaknya ya tentunya harus saya cek dulu ya karena saya bukan paranormal yang langsung bisa mendeteksi dari jarak jauh ya tanpa menyentuh udah tahu kerusakannya seperti apa seperti itu ya belum tentu ya apalagi ada yang bertanya apa yang harus diganti mas nah itu yang paling saya tinggal juga ya kebanyakan di kolom komentar itu rusak seperti ini saya punya barang seperti ini kerusakannya seperti ini apa yang harus diganti nah itu yang pertanyaan yang nganyaki menurut saya ya saya bukan paranormal yang harus tahu langsung tahu rusaknya ini ganti ininya ya nggak bisa terkadang eh saya udah sering memperbaiki pun eh barang yang sering perbaiki kerusakannya seperti itu ya belum tentu sama seperti yang pernah saya perbaiki pastinya ya harus cek dulu lihat dulu cek dulu konserginya seperti apa apalagi kalau barang yang belum pernah di service yang sudah pernah service pun belum tentu ya sama oke ini sudah saya pasang isinya sekarang ya tinggal coba aja ya cek nah ini saya cek si konserginya nggak nggak ya kalau ada seperti itu masih bergerak ya toleransi ya masih jadi aja asal tidak shot seperti di awal full shotnya oke pasang dulu sekarang kita coba nyalakan ya ini belum pasang ya ini belum pasang ya agak keras ya karena masih ya baru awal jadi harus di apa namanya pakai tang nggak seret nah nggak nggak susah masuknya lagibun ya oke oke pak pak nah masih nggak hidup ya kita coba masih tidak hidup nah ini cek dulu ya ini tekanannya berapa juga belum saya cek ya eh di step down nya itu dia berapa volt ini siapnya masuk oh sekitar lima voltan ya berarti ya oke lima voltan luar ya udah keluar ya udah keluar tapi tidak menyala nah kenapa ini ya wah ternyata ini badalah ya ternyata fleksibel untuk panelnya belum saya pasang ya terkadang seperti itu ya habis jangan ada yang kelupaan nah ini saya lepas karena nanti kalau saya blower nah itu biar enak ya biar gampang atau biasanya kadang panelnya ini yang menyebabkan bermasasas juga bisa ya pang bermasasas atau shot bisa juga nah ini udah saya coba nyalakan udah nyala ya nah udah sip nah tinggal saya pair coba suaranya ya terkadang ya bermasalah di panelnya ini juga pernah ya di ionic studio 5 itu bisa ini juga bermasalah di panelnya oke saya coba ya sudutnya nyalakan pair 10 pakai foto juga ya untuk pairnya oke sudah terpair sekarang saya coba suaranya suaranya selamat menikmati 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 selamat menikmati